Karena itulah saya kemudian berani untuk coba menghubungi beberapa hamba Tuhan, bagaimana caranya kita melakukan terobosan supaya LAI mau menerbitkan kitab suci dengan nama Yahweh. Akhirnya kami berkumpul di Kinasi, kami berkumpul kira-kira ada 250 hamba Tuhan, jadi dari mulut ke mulut kemudian ada sekitar 250 hamba Tuhan dan pendoa. Akhirnya LAI memberi jawaban bahwa mereka tidak harus menerbitkan berhubung katanya aras nasional jika merasa itu tidak memungkinkan. Kebetulan Pak Yahya juga tahu bahasa asli ya. Karena saya kuliah di tempat itu Pak, jadi saya mendapatkan pelajaran dari dosen-dosen saya tentang bahasa asli Alkitab. Jadi saya bisa menjawab itu amaparan dari Pak Almarhum tersebut. Dan setelah selesai seminar, sudah beberapa minggu kemudian saya mendapat sebuah tulisan dari seseorang yang berbicara tentang bedanya nama diri dengan sebutan umum. Di situ saya terperangah kaget. Waktu saya baca keluaran 3 ayat 13-15, ternyata apa yang disampaikan dalam pemaparan, pemaparan ini tidak sedang membela nama Yahweh. Pemaparan ini justru ditulis oleh seseorang yang sedang menapikan, yang sedang menolak kebenaran nama Yahweh. Tapi dia menyebut istilah nama diri dan sebutan umum, general appellation gitu. Wah saya waktu itu seperti Tuhan membuka mata pikiran saya, dan sepertinya Tuhan berbicara kepada saya, baca keluaran 3 ayat 13-15. Lalu ketika saya baca, memang ayat 13, Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Dan ayat 14 itu, Tuhan menjawab eh-yeh, asyir eh-yeh, kalau Tuhan menjawab eh-yeh, asyir eh-yeh, saya kemudian mulai menghubungkan dengan ini sebutan umum, ini general appellation, ini mungkin hanya karakteristik saja dari Tuhan. Ini bukan nama, ini bukan nama, karena Yesua pun di perjanjian baru menyebutkan hal yang sama, eh-yeh, tapi dengan bahasa perjanjian baru, eh-yeh, ya aku ada, itu sama sebetulnya. Nah, jadi ketika saya tahu bahwa eh-yeh, asyir eh-yeh itu bukan nama, saya baca ayat 15-nya, karena jelas sekali, sepertinya Tuhan berbicara, baca ayat 13-15, jangan berhenti. Dan pada ayat 15 itu ada kata on, wayomer on Elohim El Mosheh, on itu adalah dan berbicara, wayomer dan berbicara lah, lagi, on itu artinya lagi, Elohim kepada Musa, kohtomar El Peni Israel, demikianlah kohtomar El Peni Israel, Yahweh, mulai disebut disitu nama, Yahweh, Elohi Avotekem, Yahweh Elohimnya, nenekmu yangmu, Elohi Avraham, Elohi Ishak, Elohim Yaakob, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohim Yaakob telah mengutus aku kepadamu, sesemila olam, itulah namaku. Wah, waktu saya dapatkan itu, itulah namaku, pasti nama Tuhan itu bukan eh-yeh, asyir eh-yeh, nama Tuhan itu adalah Yahweh. Dan kalau ada kata Elohim diatasnya, itu pun adalah sebutan umum. Jadi saya dapatkan ada nama diri, ada sebutan umum, dan ada karakteristik atau atribut dari Tuhan. Tuhan bisa menyatakan atributnya apa saja. Dalam perjanjian baru, Yesua menyatakan diri sebagai akulah pokok amur yang benar, aku gembala yang baik, akulah pintu, itu atributnya dari Tuhan. Eh-yeh, asyir eh-yeh, itu adalah atributnya dari Tuhan. Nah, disitulah saya mendapatkan pemahaman tersebut bahwa memang Tuhan memperkenalkan nama dirinya. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan nama dirinya, itu artinya Tuhan-Tuhan yang namanya dikarang oleh para mitolog. Dan Tuhan kita dalam keluaran 3 ayat 15 benar-benar memperkenalkan nama dirinya. Bahkan dalam kitab Yesaya juga dia menjelaskan, Ani Yahweh Husemi, akulah Yahweh itulah nama ku. Jadi jelas dia memperkenalkan nama dirinya. Para mitolog itu menulis tulisan-tulisan agamani, dongeng-dongeng agamani, dengan memberi nama pada figur-figur Tuhannya. Jadi yang memberi nama itu para mitolog, itu adalah untuk Tuhan-Tuhan yang sebetulnya bukan Tuhan yang memperkenalkan nama diri. Artinya bukan Tuhan yang pribadi. Memperkenalkan nama diri artinya pribadi. Jadi saya menganggap Tuhan-Tuhan lain itu hanya karangan dari para mitolog saja nama-namanya. Itu Pak yang membuat saya mulai mengetahui kebenaran tentang nama Bapak. Lalu sesudah itu saya membuat traktat dengan merahasiakan tentu nama saya. Kalau traktat tentang nama Tuhan, saya bedakan nama diri dengan nama jenis itu. Dan itu kemudian membuat saya semakin terpacu. Begitu Pak? Oke, dan saya sekarang baru menersambung. Kenapa Tuhan tolong Pak Yahya kalau kena jatuan genteng atau kena bambu, kemudian keseret angkutan umum, lalu kemudian tidak ditolong, maka kekrisenan Indonesia jadi tidak ada yang memperkenalkan nama Bapak ini. Ada apa sesungguhnya Pak Surani itu, Pak Amman Humayun. Jadi ternyata Tuhan punya tujuan menolong Pak Yahya untuk krisenan Indonesia ada yang memperkenalkan nama Bapak yang di surga yang sesungguhnya yang disebut oleh Yesus. Oke, dan akhirnya terdorong untuk membuat Bible, kitab suci dengan versi yang lain. Bisa diceritakan itu Pak Yahya, supaya pemirsa juga punya alternatif bahwa di Indonesia itu ada version Bible yang berbeda-beda. Silahkan. Mengapa Indonesia ini sangat jarang hamba-hamba Tuhan, bahkan kalaupun ada, mereka masih ketakutan untuk menyebutkannya dengan gamblang tentang nama Bapak. Dan mengapa akhirnya saya sampai menerbitkan kitab suci. Ini memang sangat disayangkan ya. Tapi penyebabnya, tadi saya sudah jelaskan, salah satu paradigma yang salah, yaitu soal nama diri dan sebutan umum. Ya, jadi pasti Tuhan yang benar itu memperkenalkan nama dirinya. Kemudian juga paradigma yang salah tentang tidak boleh menyebut kewaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sebarangan, atau dengan sia-sia, untuk kesia-siaan. Jadi, tekanan pada paradigma yang salah ini adalah di depan. Jangan menyebut nama Yahweh. Padahal kita tahu itu tekanannya pasti di belakang, dengan sembarangan, dengan sia-sia. Itu yang tidak boleh. Sebab di ayat-ayat lain, kita diminta untuk mengagumkan namanya, menyebut namanya, menyiarkan namanya. Karena itulah saya kemudian berani untuk coba menghubungi beberapa hamba Tuhan, bagaimana caranya kita melakukan terobosan, supaya LAI mau menerbitkan kitab suci dengan nama Yahweh. Akhirnya kami berkumpul di Kinasi pada tahun 2004 itu, Pak. Kami berkumpul kira-kira ada 250 hamba Tuhan. Jadi, dari mulut ke mulut, kemudian ada sekitar 250 hamba Tuhan dan pendoa. Akhirnya LAI memberi jawaban bahwa mereka tidak bersedia. Menerbitkan berhubung katanya aras nasional, kita merasa itu tidak memungkinkan bagi mereka. Akhirnya, kami mendirikan Yasa Lentera Bangsa. Kami mendirikan Yasa Lentera Bangsa, dan kami mulai membuat iklan-iklan para penerjemah-penerjemah Kristen gitu, supaya bisa ditumpulkan kemudian diwawancara, dan didapatlah waktu itu cukup banyak. Tapi ketika dibagi tiap-tiap kitab dari bahasa aslinya, oh iya, sebelum itu saya mulai berpikir tentang naskah sumber, Pak. Karena pada waktu itu, kami yang nggak tahu apa-apa ini, berpikir kalau naskah itu adalah hak patent juga dari orang yang memilikinya gitu ya. Waktu itu yang saya tahu yang punya naskah sumber sudah terpublikasi adalah J Green. Maka kemudian saya diutus oleh pendana untuk pergi menemui J Green, saya ditemani dengan teman saya dari Kanada, ketemu di Amerika, di tempatnya J Green, dan kita ngobrol-ngobrol, akhirnya deal, dia bisa menyerahkan kepada kami, naskah sumber itu berupa masoretik teks yang dia miliki, dan tektus-riseptus yang dia miliki, tektus-riseptus untuk bahasa Yunaninya, masoretik teks untuk bahasa Ibraninya. Tapi saya juga mengajukan persyarapan bahwa kalau kita nanti membayar sesuatu kepada mereka sebagai goodwill, dan sebagai sesuatu yang harus kita persembahkan untuk J Green, kami juga mungkin bisa melakukan sesuatu yang sifatnya bisa, apa namanya Pak, ada kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya, ketika kutipan-kutipan dari perjanjian lama ada nama Yahweh, sedangkan di tektus-riseptusnya J Green tidak ada, kami akan merujuk kepada Hebrew New Testament. Jadi, akhirnya ada sepakat, dan kami kemudian mulai mencari para penerjemah, dan didapati beberapa orang, kami mulai bagi dari kitab kejadian terus sampai ke kitab wahyu, kepada para penerjemah ini, ada yang dapat empat, ada yang dapat tiga buku, kemudian semua diminta untuk menerjemahkan, dan kami minta supaya penerjemahannya itu berusaha literal. Ternyata banyak yang kesulitan, Pak, banyak yang tidak mampu melakukan penerjemahan literal, karena memang tidak enak dibaca, harusnya mereka lakukan saja pasti akan terpilih. Nah, terseleksilah dari itu, kemudian hanya 12 orang yang bisa untuk ikut serta dalam penerjemahan literal ini. Dan mulailah kami bekerja, Pak, kami bekerja beberapa tahun 2007, kemudian terbitlah KSI ELT. Begitu, Pak. Wah, tetapi yang pemirsa ingin tahu, apakah itu adalah resmi dapat perizinan dari pemerintah, ya? Oh, iya. Karena yayasan kami itu terdaftar, bukan saja dapat pengantar dari Departemen Agama, Secu Bimas Kristen Departemen Agama, tapi juga kami dapatkan yayasan kami itu ke temen kumham. Dan di dalam anggaran dasar yayasan itu, kita mengatakan kita juga akan menerbitkan kitab suci. Jadi, hal-hal semacam ini sebetulnya adalah hal yang resmi. Oke. Ketika kita menjadi sebuah yayasan, yang ada temen kumham, dan juga ada hal-hal terkaitan dengan itu, ya, ini adalah hal yang resmi, Pak. Ya, maksud saya untuk semua pemirsa, aku ditolong Tuhan, ini sebuah pengetahuan yang perlu dipahami, bahwa kalau di luar negeri itu ada Bible, berbagai macam version, ada Geng Jim version, ada New International version, ada The Message, ada bermacam-macam version. Nah, ternyata sekarang di Indonesia juga, bukan hanya ada satu versi LAI, tetapi ada versi ILT. Itu bisa di-download di mana ya, Pak? Ya, ya. Di aplikasi Alkitab itu ada, Pak. Di aplikasi Alkitab, yang backgroundnya, kalau di Android, yang backgroundnya itu hijau, terus gambar salib dengan buku Alkitab di bawahnya, itu putih, itu bisa di-download. Dan nanti tinggal versinya, tinggal dicari, kalau belum ada ILT, tinggal cari versi lainnya, kemudian di-download juga. Ya, baik. Ini kabar baik untuk kekristenan di negeri, karena bukan hanya kekristenan yang di negara Amerika, atau di negara-negara yang kekristenannya begitu maju pesat, dengan berbagai macam version Alkitab, di Indonesia juga sudah ada. Jadi, saudara yang belum mendownload aplikasi ILT, Indonesian Literal Translation, saudara bisa mendownload di aplikasi, di HP saudara, dengan ketik Alkitab, lalu cari ILT. Begitu ya, Pak Yahya? Iya. Wah, ini kabar baik untuk saudara bisa belajar, dan saudara mendapatkan pembekalan, pemahaman yang lebih, sehingga ada komparasi antara LAI dengan ILT. Wah, keren-keren. Keren sekali, Pak Yahya. Situhanlah. Kenapa sih, kalau di Indonesia ini, orang takut ya, melakukan pemberitaan nama Bapak itu ya? Kenapa ya, Pak Yahya? Tadi saya katakan karena paradigma yang mungkin belum pernah ada yang berani menguruskan. Tapi ada hal utama pas sebetulnya menjadi penyebab. Itu ketika kalangan pengagung nama Bapak ini tahu, itu sayangnya, sayangnya gerakannya itu terlalu, maaf, mungkin terlalu, larinya terlalu cepat, kalau nggak bisa dikatakan radikal gitu ya, berakar maksudnya, radikal itu radikal, bukan radikal jahat, radikal berakar. Nah, jadi ini yang... Menjadi sandungan ya? Betul, Pak. Bagaimanapun manusia itu punya mechanical defense. Nah, seharusnya, kalau kita tahu psikologi masa dan sebagainya, kita harusnya jangan pakai cara-cara yang secepat itu, ya, bit skrik itu. Ini yang menyebabkan terjadinya kemudian hambatan-hambatan mechanical defense mereka itu begitu kuat menentang kita. Ya, baik. Tetapi, yang Pak Yahya dapatkan dari kesaksian ini adalah mengenal juru selamat dan itu anugerah, mengenal nama Bapak dan itu anugerah dan Pak Yahya punya kepentingan untuk menyebarkan pengenalan ini kepada kekrisnan di negeri. Betul ya, Pak Yahya? Betul. Sampai membuat version selain LAI ada I-LT ini. Ya, puji Tuhan. Masih ada lagi yang mau disampaikan mengenai nama Bapak, Pak Yahya? Ya, kalau bisa kita melakukan pendekatan yang lebih apa, soft itu, ada kemungkinan justru orang-orang itu cepat bisa mau menerima dan mendengarkan lebih dulu. Yang paling penting adalah mereka mau mendengarkan. Saya coba masuk ke beberapa STT dengan menawarkan mereka untuk mendengarkan karena STT sifatnya adalah akademis mau tidak mau mereka perlu mendengarkan ini dan akhirnya terbuka dan ketika mendengarkan betul ada yang tetap kontra ada yang mungkin tetap tidak mau tetapi ada juga hasilnya ini yang mengembirakan, Pak. Jadi, saya coba masuk ke beberapa STT untuk menyampaikan seminar-seminar mengenai nama Bapak dan ternyata ada beberapa hasil yang kita dapatkan dari para mahasiswa yang kalah kemudian hari mereka jadi hamba-hamba Tuhan mereka akhirnya percaya dan terbukti dari permintaan-permintaan mereka untuk Pak Gersom itu adalah bagian distribusi Alkitab PLT penjualan dan sebagainya itu banyak anak-anak sekolah Alkitab dari yang pernah saya seminar itu memesan dari sana. itu Pak jadi itu yang mengembirakan dan sebagainya